Ketimpangan barang dagangan di lokasi-relokasi pedagang Pasar Pon diduga menjadi pemicu nganggurnya sejumlah kios. Akibatnya kios yang ramai dikunjungi pedagang hanya kios yang ada di bagian depan, sedangkan pedagang yang di belakang menjadi sepi pengunjung. Terjadinya ketimpangan barang dagangan yang tidak seragam di lokasi-relokasi Pasar Pon mulai dikeluhkan oleh sejumlah pedagang kecil. Pasalnya akibat barang dagangan yang tidak seragam tersebut membuat kios yang berada di belakang sopi pengunjung hingga omsetnya merosot tajam. Salah satu pedagang makanan yang menempati kios bagian belakang, Muriati mengatakan supaya tidak terjadi ketimpangan barang dagangan. Pihaknya berharap agar dilakukan penertiban lokasi dagangan yang seragam sehingga pengunjung tidak hanya berjubel di bagian depan saja. Namun juga akan masuk ke dalam untuk mencari barang yang akan dibelinya. Masih ada banyak yang kosong. Wah rutin terutama yang depan ini kan semua sih kosong semua mas. Cuma dipakai. Cuma depan kalau yang dipakai belakang-belakang kosong semua. Mungkin apa bu alasan sejumlah pedagang tidak mau menempati yang kosong ini bu? Ya anu mas po, ya itu loh pembelinya. Kalau pembelinya itu kan disana, disana ini kan khususnya konveksi sebab itu betulnya. Konveksi yang disana ada. Ya alangkah baiknya kalau disana itu konveksinya itu, kalau dipindah sini tempatnya konveksi ya masuk sini. Itulah harapannya orang-orang gitu. Enggak seragam ya bu yang dijuaga itu? Enggak. Kalau disana kan ada konteksi, ada baku, ada si. Muriati juga menambahkan selain disebabkan oleh ketimpangan barang dagangan, penyebab lain sebenarnya pengunjung kios di bagian belakang disebabkan oleh sempitnya akses masuk yang terhimpit kios di sebelah kanan dan sebelah kiri yang saling berhadapan. Terlebih kios tersebut juga banyak yang kosong. Akibatnya pengunjung juga enggan untuk mengunjungi kios bagian belakang.